Kode teknis OBD-2 deskripsi teknis, komunikasi paling rendah dengan modul kontrol audio digital C. Apa artinya itu? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD-2. Kode ini berarti bahwa modul kontrol audio digital C, DASEM-C, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN-BAS. Tanpa BAS-CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh. Modul kontrol audio digital C biasanya terletak di belakang dashboard, biasanya di tengah kendaraan. Ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa bawaan langsung ke sana. Sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus. Input ini memungkinkan modul mengontrol informasi yang ditampilkan dan diputar melalui DASEM-C. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam hal ini tidak pernah parah, karena ini adalah perangkat kenyamanan pelanggan, pengoperasian kendaraan sama sekali tidak dipengaruhi oleh kurangnya pengoperasian DASEM-C. Gejala kode U0237 dapat meliputi, DASEM-C tidak memberikan informasi, tidak ada suara, mungkin layar kosong, DASEM-C tidak akan menyala, tidak beroperasi, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus atau pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus CAN, tidak ada daya atau ground ke modul DASEM-C, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis. TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Pertama, perhatikan apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya, jika salah satu dari mereka terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai pengapian, diagnosa terlebih dahulu. Kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U0237 sebelum kode dasar didiagnosis dan diberhentikan secara menyeluruh. Jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U0237, coba akses ke modul kontrol audio digital C, DASEM-C. Jika Anda dapat mengakses kode dari DASEM-C, maka kode U0237 dapat terputus-putus atau menjadi kode memori. Jika tidak dapat mengakses DASEM-C, maka kode U0237 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang. Kegagalan yang paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau ground ke modul kontrol audio digital C. Periksa semua skering yang menghidupkan modul DASEM-C pada kendaraan ini. Periksa semua alasan untuk DASEM-C. Temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang. Jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung. Jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0237 kembali. Atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul DASEM-C, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda. Jika kode kembali, cari koneksi komunikasi CAN-BAS pada kendaraan Anda. Yang terpenting adalah konektor DASEM-C, yang biasanya terletak di belakang dashboard, biasanya di tengah kendaraan. Lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul DASEM-C. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi. Gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan. Sebelum menghubungkan konektor kembali ke DASEM-C, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan. Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di DASEM-C, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan dan alasan utama masuk ke DASEM-C. Hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan DASEM-C masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor DASEM-C dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik. Jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga. Kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi. Jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya. Selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit CAN-B+, atau MSCAN+, dan CAN-B, atau MSCAN, dengan timah hitam voltmeter Anda terhubung ke ground yang baik. Sambungkan kabel merah ke CAN-B+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 0,5V dan sedikit berfluktuasi. Selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit CAN-B, Anda akan melihat sekitar 4,4V dan sedikit berfluktuasi. Jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih belum memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0237, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih. Karena ini akan menunjukkan kegagalan dasen C, sebagian besar dasen C ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan untuk dipasang dengan benar.